Polda Sulawesi Selatan membubarkan tawuran antar dua kecamatan di Kota Makassar. Tawuran terjadi diduga akibat dendam lama. Tim Thunder Polda Sulawesi Selatan membubarkan tawuran pemuda antar Kecamatan Talo dan Kecamatan Bontoala di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah anak panah yang disemunyikan pelaku di salah satu teras rumah warga saat melarikan diri. Jadi pada saat kami mendatangi TKP, sempat terjadi perlawanan yang dilakukan oleh para pelaku tawuran. Dan kami pada saat kami melakukan perlindakan, kami sempat memberi timbakan peringatan untuk para pelaku. Untuk tawuran tersebut, tidak ada yang kami amankan. Mengingat pada saat kami datang, mereka sempat melakukan perlawanan. Kita memberi perlindakan, mereka melarikan diri. Bentrok antar kedua kelompok ini sudah sering terjadi, diduga akibat dendam lama. Sejumlah petugas masih disiagakan di lokasi kejadian guna mengantisipasi adanya tawuran susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, AING News melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.